Seorang panwas cam dan linmas yang menjaga TPS pemilu di Berbes, Jawa Tengah meninggal dunia pasca penghitungan suara. Selain itu, anggota KPPS di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal dunia akibat kelelahan kembali bertambah. Abdul Gofur, anggota panwas cam di kecamatan Berbes, Jawa Tengah meninggal dunia usai memantau rekapitulasi suara di kecamatan setempat. Sebelum meninggal, panwas cam Berbes ini sempat dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga Tegal untuk dirujuk ke rumah sakit siaga medika Pemalang. Senin sore, korban sempat mengeluh sesak nafas. Korban aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu sejak beberapa tahun lalu. Korban juga merupakan PNS di pemerintah kota Tegal. Selain anggota panwas cam Saiful Bahri, anggota Lin Mas di desa Ciawi kecamatan Banjar Harjo juga meninggal dunia hari minggu kemarin. Korban meninggal diduga akibat kelelahan menjaga TPS. Senin siang, hadiat lansia 65 tahun yang juga seorang anggota KPPS 10 desa Cibulakan kecamatan Cugenang meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Sayang, Cianjur. Sebelum jalani perawatan hadiat kelelahan dan sempat pingsan saat perhitungan suara Rabu 17 April lalu. Mungkin kecapaian, ya langsung pingsan dulu. Saya belum tahu dikarenakan waktu dia tengok, waktu ketemu sama duka, rumah sama istrinya, dia jadi ini agak sutur keringan katanya. Usai disolatkan, jenazah anggota KPPS Cianjur langsung dimakamkan tak jauh dari rumah duka. Meninggalnya hadiat menambah panjang duka pahlawan demokrasi yang gugur usai pemilu 2019 di Indonesia. Triyono Saifuloh, Mungki Satria, melaporkan untuk NET.